Keuangan mencatat belanja negara hingga akhir kuartal pertama 2021 tercatat sebesar 523 triliun rupiah atau tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut ditopang oleh komponen belanja kementerian lembaga yang tercatat tumbuh 41,2 persen. Pemerintah mengklaim bahwa APPN tahun 2021 ini bekerja luar biasa keras untuk melakukan kantor kritikal demi mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari realisasi belanja negara sepanjang kuartal pertama 2021 yang naik 15,6 persen dibanding tahun lalu. Peningkatan belanja ditopang oleh komponen belanja kementerian lembaga yang tumbuh 41,2 persen. Peningkatan belanja KL ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk proyek infrastruktur dasar dan konektivitas, belanja barang untuk pengadaan vaksinasi dan bantuan produktif, serta penyaluran berbagai program bantuan sosial. Kemudian belanja non-KL tercatat tumbuh 9,9 persen secara tahunan. Di dalamnya terdapat belanja yang diharapkan manfaatnya langsung dikinemati masyarakat, seperti belanja untuk pensiun, subsidi energi, serta program prakerja. Kementerian lembaga bahkan tumbuhnya 41,2 persen. Beberapa belanja yang luar biasa, seperti belanja modal untuk proyek infrastruktur dan konektivitas, terutama yang multi-years terjadi atau dibayarkan pada kuartal 1, dan ini diharapkan akan makin memperkencang pemulihan. Belanja barang didominasi oleh vaksinasi dan bantuan produktif untuk masyarakat. Sementara itu transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, tercatat tumbuh 0,9 persen sepanjang kuartal pertama. Kemudian ada juga dana bagi hasil dari kurang bayar tahun lalu, dan dana insentif daerah yang menjadi salah satu alat pendorong pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Terima kasih.